Menit-menit terakhir, Petro masih mencoba untuk membalas ketinggalan sementara Persib tentu saja memendung segala serangan-serangan dilakukan oleh pemain-pemain Petro. Iya, tampaknya Wasik sudah melibutkan peluang panjang. Penonton pun kelihatannya tumpah ke lapangan. Dengan demikian Persib Bandung akhirnya tampil sebagai juara pertama dalam kompetisi pertama Liga Dandil tahun 1994 dan 1995. Kemenangan Persib ini juga langsung disaksikan oleh Bapak Wakil Presiden Bersaibu Trisu Trisno. Kita lihat di tengah lapangan pendukung-pendukung Persib mencoba untuk bergembira memasuki lapangan, namun bertugas tidak memberikan izin. Dan baiklah mitra olahraga sebelum kita melihat pengalungan medali dan siapakah pemain terbaik PDN TV untuk memperoleh adiah sebuah TV. Terima kasih telah menonton! Ramayanto, jangan terlalu lihat ada yang ditangkap-tangkapnya Ramayanto. Mitra olahraga NTV, kita kembali bergabung dengan Stadion Utama Senayan untuk menyaksikan pengalungan medali tanda kemenangan bagi Persib Bandung. Dan Persib menjuarai kompetisi Liga Dandil pertama ini dengan cukup prestasi yang baik sekali karena mereka bermain imbang 0-0 ringan Petro, kemudian melawan Medan Jaya 2-1, kemudian mengalahkan asap 3-0, menang atas Barito 1-0, dan malam hari ini mengalahkan Petro 1-0 di final. Seperti yang baru saja kita saksikan dalam sinar laser, prestasi depak bola Indonesia menuju pentas dunia. Baiklah mitra olahraga, kita saksikan saja bersama bagaimana demonstrasi sinar laser ini di Stadion Utama Senayan. Sinar laser ini persembahan Coca-Cola dan Liga Dandil. Bung Deddy, sebenarnya pertunjukan ini sangat menarik. Kalau seandainya tidak ada petugas di dalam lapangan ya, karena di situ ada tertera Coca-Cola, Danil, yang mungkin terlibat atau menjadi sponsor di dalam pertandingan Liga Kompetisi pada saat ini Bung Deddy. Dan sebentar lagi kita akan saksikan Bapak Wakil Presiden Tiusisno menyerahkan biala maupun medali kepada Persib Bandung. Ya, ini adalah sepatu emas sebagai pencetak gol terbanyak, Peri Sandria dari Bandung Raya. Ya, kebetulan juga pemain terbaik dalam kompetisi Liga Dandil ini adalah Widodo Secaputra. Pemain depan juga apakah, bagaimana Bung Deddy melihat tepat atau tidak dia dipilih sebagai pemain terbaik? Saya melihat bahwa memang Widodo sangat memenuhi kriteria daripada ya apa yang memang ditentukan. Karena pemain ini adalah mempunyai skill ball yang baik sekali, mempunyai fisik yang sangat prima. Dan di samping itu juga mempunyai mental yang baik. Ini adalah Kapten Petro Kimia Putra, Syairi. Mendapat uang sebesar 50 juta untuk Petro Kimia Putra sebagai uang pembinaan. Dan Petro Kimia akan mewakil Indonesia di Piala Winners nanti. Dengan uang 50 juta rupiah diharapkan membantu Petro Kimia untuk bisa berprestasi baik di Piala Winners. Kalau dilihat dari ukuran ekonomi sekarang ini, saya rasa tidak cukup. Akan tetapi ini pun adalah satu kebanggaan Bung Deddy ya. Di mana PSSI telah memberikan satu uang pembinaan bagi mereka. Ini adalah Bobby Darwish yang mendapat kalungan medali pertama dari Bapak Wakil Presiden. Sekali lagi kami ulangi, Persib menjadi juara di kompetisi Liga Dandil ini. Terutama dalam pertandingan lapan besar. Pertama bermain imbang kosong-kosong dengan Petro Kimia. Kemudian mengalahkan Medan Jaya 2-1. Menggulung Ashabab 3-0. Sementara di semifinal, Persib mengalahkan Barito 1-0. Dan untuk menjadi juara pada malam hari ini, Persib mengalahkan Petro Kimia Putra juga dengan angka 1-0. Bangga sekali Bung Deddy ya. Ya memang bagaimanapun juga Persib telah mengukir sejarah baru di dalam kompetisi Liga Dandil ini. Di mana kita sama mengetahui dengan adanya penggabungan antara tim bekas perserikatan dan Galatama. Mereka telah membuktikan diri bahwa mereka yang terbaik di Indonesia pada saat ini. Nah disini tentunya kita mengharapkan supaya Persib dapat membawa misi sebagai wakil Indonesia di Champion Cup nanti. Supaya mereka lebih mempersiapkan diri secara maksimal untuk menghadapi pertandingan di Bangkok nanti Bung Deddy. Jadi mungkin salah ada yang mendapat walaupun Persib juara pada malam hari ini dengan pemain asing bukan berarti pemain asing tidak ada gunanya di kompetisi Liga Dandil. Seperti yang Anda katakan tadi bahwa kehadiran pemain-pemain asing di kompetisi Liga Dandil selain untuk menarik minat penonton juga untuk merangsang pemain-pemain kita berbuat lebih baik agar bisa menyanyi pemain-pemain dari luar negeri tersebut. Ini adalah piala Dandil yang diangkat tinggi-tinggi oleh Kapten Kesebelasan Robi Darwis yang diserahkan langsung oleh Bapak Wakil Presiden Trisu Krishno didampingi oleh Ibu serta Ketua Umum PSSI Azwar Hanas. Sedangkan piala yang satu adalah piala dari PSSI. Diterima oleh Ketua Umum Persib dan kemudian Persib juga mendapat uang pembinaan sebesar 75 juta rupiah. Juga diterima oleh Kapten Kesebelasan Robi Darwis. Dan mitra olahraga ANTV pun memilih pemain terbaik tapi khusus untuk pertandingan malam hari ini dan mendapat adiah sebuah televisi dari Panasonic dari PT Nasional Gombel. Dan pada malam hari ini kami berikan kepada kecetak gol tinggal kemenangan Persib atas ekorokimnya Putra. Yakni pemain bernomor punggung 9 dari Persib Bandung saudara Budyono. Dan kita lihat sekarang ini adalah pemain-pemain Persib bergembira dia. Saya teringat begini seperti tim Jerman. Ini adalah pelampiasan daripada rasa keharuan dan kebanggaan mereka Bung Deddy ya. Dimana jel-jel ini sering kita juga lihat di pertandingan-pertandingan internasional ya. Seperti AC Milan ya begitu juga Jerman pada saat menjadi juara dunia. Baiklah mitra olahraga sekian mungkin kami bisa sampaikan. Dengan demikian seluruh kerabat kerja ANTV yang bertugas di Senayan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Terima kasih telah menonton!